Hai LCR, selamat pagi, selamat datang kembali di channel kami Kampung Inggris LC di T2, Jadi hari ini kita belajar tentang what or which ya guys, Sekarang kita belajar bagaimana menanyakan pertanyaan yang lebih bagus dalam bahasa Inggris yang lebih spesifik lagi, We will learn when to use the question word what, and when to use the question word which is, There are differences, jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana sih cara penggunaan question word what and which, Guys, kira-kira adakah perbedaannya ya? Okay, now between what and which, so absolutely has a difference guys, So what atau apa, so question word is more general, jadi what itu digunakan lebih general dan lebih umum, And then white, lebih luas, and then unlimited, tanpa batas, jadi lebih banyak lagi dan tanpa batas untuk penggunaan pertanyaan what itu, There is no specific, and then for which, dan untuk which itu, it's so different with what, Which itu yang mana nantinya, and then lebih specific dan limited option, Dan opsinya itu lebih sedikit daripada what atau apa, kalau penggunaan which itu mungkin opsinya adalah 1, 2, 3 atau lebih, Tapi dia ada batasannya, kalau what itu so general, there is no unlimited, I think it's unlimited for what, Okay, now I will give you some of example for you how to use what or which, Here, okay, here example, what kind of music do you like, jenis musik apa yang kamu suka, We use what guys, it's not which, kita menggunakan what bukannya which, Karena apa, disini musiknya kan tidak ada pilihannya, pilihan musik itu lebih banyak genrenya, Jadi jenis musik apa yang kamu suka, And then what kind of music do you like, it's not which music do you like, we use what, And then next, the second example, which movie do you want to see, Titanic or Batman, Film apa yang kamu suka, yang kamu suka tonton, Contohnya, Titanic or Batman, karena disini ada 2 opsi between Titanic or Batman, So, here we use which, it's not what, Jadi kita menggunakan which, karena disini limited option, Pilihannya ada 2, Titanic or Batman, jadi kita menggunakan which, Next, the next example is, what kind of computer do you want, Because here there is no option, karena disini tidak ada opsinya, Karena kita menggunakan what, jadi jenis komputer apa yang kamu inginkan, Seperti itu, next I will give you some exercise for you, So, what do we say, harus apa yang kita pilih kira-kira, What color do you like, or which color do you like, Because here there is no option, Kan disini tidak ada pilihannya itu, Warna apa yang kamu suka ya, kan warna itu banyak sekali ada, Macem-macem ada 12 warna, Disini kita menggunakan what ya guys, Because what color do you like, Warna apa yang kamu suka, And then the second exercise, What or which, We use which, Which color do you prefer black or pink, Jadi kita disini menggunakan which ya guys, Because has 2 option, Karena disini di belakang ada 2 pilihan, Black or pink, Jadi kita menggunakan which, It's not what color do you prefer, Black or pink, But the right one is, Which color do you prefer, Black or pink, Okay, thank you guys, Don't forget to like and subscribe, And share if you have a question, And request, please comment below, See you again next video, Jika kalian mau belajar bahasa inggris, Ya di, Kampung Inggris LC, Bye bye, Kampung Inggris LC,